Intro Arahan Presiden Jokowi terkait penggunaan mobil listrik di lingkungan pemerintah daerah, Wakil Gubernur Jawa Barat menyatakan bahwa di lingkungan Provinsi Jawa Barat sudah dimulai. Pejabat dari tingkat Gubernur hingga Kepala Dinas sudah mulai menggunakan mobil listrik. Wagup UU Ruzanu Ulum yang sudah menggunakan mobil listrik sejak 2021 memamerkan mobilnya sambil jalan-jalan. Sambil menjelaskan kelebihan mobil listrik. Seperti tanpa suara dan polusi, lebih hemat energi dan lebih nyaman. Wakil Gubernur mengharapkan kepada Bupati dan Wali Kota serta Pejabat Forkopimda di Jawa Barat agar mengganti mobil BBM dengan mobil listrik. Wakil Gubernur mewajibkan Pejabat membeli di perubahan anggaran tahun ini. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, di saat saya juga berkata dengan Pak Gubernur, untuk para pejabat di lingkungan Pemrok dan pejabat para Bupati Wali Kota Sejawa Barat untuk segera beralih untuk menggunakan mobil listrik. Termasuk para Bupati dan Wali Kota, harapan kami mengikuti arahan Bapak Presiden. Saya hanya menguatkan saja kepada para Bupati Wali Kota untuk segera beralih. Di perubahan anggaran sekarang, saya minta kepada para Bupati Wali Kota, termasuk Forkopimda, untuk membeli kendaraan listrik dimulai dari sekarang. Karena kalau tidak dimulai oleh pemerintah, terkadang masyarakat ada keraguan tentang proses keberlangsungan ini listrik. Tetapi kalau sudah dimulai oleh pemerintah secara serpak, maka dengan sendirinya masyarakat juga akan ada kepercayaan tentang keberlangsungan mobil masa depan ini. Nah, kalau sudah ada kepercayaan, berarti masyarakat sudah banyak yang memiliki. Kalau masyarakat sudah banyak memiliki, tempat casan di mana-mana juga sudah bisa. Nah, juga di sini, pemerintah Pusat mengharap kepada BUMN, terutama perbankan, untuk segera menyediakan casan listrik. Di mana kantor itu berada, di situ ada casan listrik. Termasuk juga mungkin kalau nanti seluruh Bupati Wali Kota sudah menggunakan casan listrik, maka pemerintah pun harus menggunakan casan. Pada kesempatan tersebut, Wakil Gubernur juga mengajak perusahaan agar mulai menggunakan solar energi agar mengurangi penggunaan BBM. Wakil Gubernur pun memberikan kesempatan kepada warga masyarakat Jawa Barat untuk mencoba mobil listrik miliknya agar tidak penasaran. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!